selamat menikmati 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 Peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di pelajaran KPKM Memelihara persatuan dan kesatuan ditujukan dengan cara berikut Memiliki perasaan sebagai satu bangsa, satu tanah air walaupun berbeda suku, budaya, dan kisah Kemudian menciptai dan menestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasib Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Yang beragam dilihat dari contoh berikut ini Berpotong royong secara aktif, mengikuti festival budaya nusantara Ikut serta jambu nasional tanpa membedakan suku, agama, dan budaya Di pelajaran IPS, kita akan belajar kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kenampakan alam Dan sumber daya alam yang ada di sekitar Misalnya daerah yang ada di pegunungan Maka kegiatan ekonomi adalah berkebun Perbedaan hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dikembangkan Untuk meningkatkan kegiatan di tiap daerah masing-masing Kemudian di pelajaran masyarakat Kita harus memahami isi iklan agar tidak salah mendapat informasi Kita bisa menjelaskan isikan dengan cara memahami informasi yang disampaikan Tentang garis produk yang ditawarkan PKN ya, persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah ini, saling menghormati dan menghargai Kemudian tidak memastikan diri sendiri Serta tolong-menolong dengan bersama tanggungan keluarga Nah, di IPS kita akan belajar jenis-jenis usaha Kegiatan usaha memberikan hasil yang maksimal dikeluar dengan baik Cara mengelolahnya dikelompokkan menjadi dua Perorangan dan kelompok Ini, kelebihan keusahaan perorangan Nah, pemilik dapat mengembangkan usahanya Serta keinginan Keuntungan dinikmati sendiri Pengambilan keusahaan cepat Kalau usaha kelompokkan kelebihannya Modal lebih banyak Berhasil dari berbagai orang Resikonya ditanggung bersama Rugi untungnya Idenya juga banyak Tapi kekurangan perorangan Modal terbatas Kreatifitas terbatas Resikonya ditanggung sendiri Tapi kalau kelompok Usaha Pengambilan keputusan Sesuai kesepakatan bersama Keuntungan dibagi Dibagi bareng Kerugian diri Dibagi bareng Seperti itu ya Nah, dan Karena banyak orang Maka akan rawan Perbedaan pendapat Contoh perorangan Bekel Rambut Poto rambut Rumah makan Toko kontong Pedagang Tapi kalau usaha CV firma PT dan Koperasi Bisa dipahami ya Kemudian Menyimpulkan iklan media elektronik Karena iklan elektronik memiliki durasi yang cukup singkat Sebaiknya setelah menyimak Menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil Jika tidak sempat mencatat Merekam iklan dengan alat perekam Dan bisa disimak berkali-kali Setelah mengetahui isi iklan Maka kita bisa membuat kesimpulan Kesimpulan dibuat dengan cara Menyusun catatan yang telah kita buat Tentang informasi isi iklan Kesimpulan dibuat dengan bahasa inkas Pada jelas Sehingga orang bisa memahami Apa yang disampaikan tadi Atau bisa membaca Apa yang kita tulis tadi Kemudian Yang kedua Belajarannya Kita Atau belajaran terima Zaza dalam sempuran Campuran merupakan Gabungan dua Atau jenis satu Gas Penisunya bisa berupa Zat padat Dengan zat padat Seperti Kopi, gula, krimer Zat padat dengan zat cair Garam dan air Zat padat dengan gas Debu dan udara Zat padat dengan zat cair Sirup dan air Zat padat dengan gas Sirup Maaf Zat padat dengan gas Atmosfer Ada oksigen Hidrogen Hidrogen Dan sebagainya Suatu benda dikatakan Mencampuran Jika memiliki Ciri Campuran ada Dua zat Atau lebih Zat tunggal Bisa dipisahkan Menjadi zat-zat penyusunnya Perbandingan zat tunggal Dan penyusun Campuran tidak Tetap Dan campuran memiliki Sifat dan Zat-zat tunggal Sebagai penyusun Ini SBDP Gerak tari kreasi Yaitu Tari yang diciptakan Melalui gerakan Kreativitas Gerakan Dalam Satu komposisi Tari Contoh Gerakan Mengarahkan busur Ke kanan Ke arah kanan Gerakan Memegang Busur Kedua tangan Dan bergerak Tapi merendah Nah Seperti itu Amarahkan busur Nah ini contoh-contoh Kreasi ya Nah Buatan 6 Maaf Pembelajaran 6 Memperagakan kembali Memperagakan kembali Iklan media elektronik Sebelum memperagakan iklan Kamu mengingat Intonasi Dan visualisasi Iklan yang Kamu lihat Dan dengar Kemudian Kamu rekam Kemudian Kamu buat Narasinya Dan kamu Peragakan Seperti itu Ini prakteknya ya Tapi karena daring Kita tidak melakukan Kemudian Cara mewujudkan Kerukunan dalam Kegiatan di sekitar Membangun Kerjasama Berarat Bersatuan Dan kesatuan Menumbuhkan Rasa toleransi Membiasakan Sikap saling Membantu Dan hidup Menjadi amai Damai Dan tenterang Kemudian Pola Tari Kreasi Karena Tari Kreasi Melakukan Gerakan Berkelompok Nah Pola Lantainya Ya macam-macam Vertikal Horizontal Melengkung Seperti yang tadi Di awal dijelaskan Ya mungkin itu Yang bisa disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati